Pertanyaan yang kita persiapkan maka itu soalan Nabi sudah merupakan jawaban Pengetahuan kita tentang bila hari kiamat atau tidak tahunya yang menjadi tolak ukur adalah apa persiapannya Fama adatta laha apa yang kamu siapkan bila mana hari kiamat tiba katanya saya tidak banyak berbuat banyak amal akan tetapi saya ini cinta kepada Allah dan juga Rasulnya Maka Nabi menjawab Anta ma'aman ahbabta Kamu akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai dan engkau sayangi Maka barulah as-sahabah yang awalnya tadi geram kepada si badui yang memutuskan khutbah Nabi As-sahabah seronok dan gembira setelah mendengar jawaban daripada Nabi yang Nabi mengatakan Ketika menyoal kepada badui itu apa persiapannya dia kata aku sayang Allah dan Rasulnya Maka ma'an Nabi menjawab Kalau begitu kamu nanti di hari kiamat Kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang engkau sayangi Kata Sidina Anas bin Malik mengatakan Wallahima farehtu ba'dal islam Demi Allah saya tidak gembira setelah saya memeluk kepada ugama islam Sepertimana gembiranya saya dengan hadith ini Tidak ada kegembiraan Setelah saya memeluk kepada ugama islam Sepertimana gembiranya saya kepada hadith ini Maksudnya diantara semua perkara yang baik yang didapat oleh Anas bin Malik Bermula dia memeluk kepada ugama islam Yang paling baik untuk didapat Yang paling disenangi oleh Anas Adalah hadith Nabi Kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang Yang kamu sayang Kata Anas bin Malik Saya sayang Nabi Saya sayang Abu Bakar Saya sayang Umar Untuk agar supaya saya dihimpunkan bersama dengan mereka Nanti di hari kiamat Dan ini salah satu bekalan yang perlu ada kepada seseorang Bila mana hari kiamat terjadi Bekalan cinta Tapi bukan kepada sembarang orang Kepada Nabi Kepada as-sohabah Dan kepada orang-orang yang salih Maka demikian Yang menjadi ingatan daripada Nabi Kepada seseorang yang bertanya tentang hari kiamat Ini berbicara tentang bekalannya Tapi yang menjadi pokok pembahasan dalam hadith tadi Itu badui bertanya bila hari kiamat Di dalam hadith yang sahih diriwatkan oleh lima muslim Baginda Rasulullah s.a.w. didatangi oleh seseorang Kata Saudina Umar mengatakan Orang ini Kami tidak kenal Tidak pun juga dinampak Orang ini Orang yang Musafir Ya ini kalau tidak kenal Maknanya tak mungkin orang Medina Karena kalau orang Medina Mesti semuanya kenal Tapi ini orang Yang tidak dikenali Di kota Medina Nak dikatakan Orang datang daripada luar Tak nampak dia bawa bekal La ontah Walah beg Walah makanan Jadi Saudina Umar melihat orang yang datang ini pelik Tengok wajahnya Tak kenal Nak kata orang ini Orang musafir Tak nampak ada bekalan Safar yang dibawa olehnya Sehingga datang kepada Baginda Rasulullah s.a.w. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi Merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Dan meletakkan kedua telapak tangannya Di atas pahanya Dalam hal ini Ada dua penafsiran Itu orang yang datang Merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Meletakkan kedua tangannya Satu Tafsiran mengatakan Di atas paha Nabi Tafsiran yang kedua Tak di atas pahanya sendiri Kalau meletakkan di atas pahanya sendiri Yakni sebagai simbol Adab dan sopan Ketika berhadapan dengan Orang yang ingin ditanya soalan Ketika meletakkan di atas paha Nabi Untuk memberitahukan Apa yang akan diberitahukan Ini perkara yang penting Maka bertanya Akhbirni anil Islam Ceritakan kepada aku Tentang Islam Dijawab oleh Nabi Rukun Islam yang lima Dua kalimat syahadat Salat Puasa Zakat Dan juga Haji Orang yang menyoal tadi Menjawab Sadaqtah Betul Jawaban kamu Kata Siddhina Umar Fa'ajibna lahu Yis'aluhu Waisoddiquh Kami hairan Dia yang soal Dia pula yang betulkan jawaban Seakan-akan dia tahu jawabannya Tes kepada Nabi S.A.W Kemudian Akhbirni anil iman Ceritakan kepada aku Tentang iman Dijawab rukun iman Yang enam Di antaranya adalah Beriman kepada hari Akhirat Beriman kepada Allah Para Rasul Para Malaikat Kitab Dan juga hari akhirat Dan juga beriman kepada Qadar dan Qadar Allah yang baik Dan juga yang Buruk Di antaranya disebut disitu Adalah beriman kepada hari Al-akhirat Yang maksudnya Beriman kepada hari Kiamat Dan ini adalah Yang terkait dengan Al-imanu Bil-ghaib Yang ini beriman kepada Hal yang Ghaib Akan terjadi Tapi belum terjadi Kemudian Dia menjawab Sadaqtah Betul kamu punya jawaban Kemudian Akhbirni anil ihsan Beritahukan kepada aku Tentang ihsan Maka dijawab Anta'buddallaha Ka'annaka tarahu Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu Yaraka Ihsan adalah Engkau menyembah Allah Seakan-akan Engkau melihat Allah Ini kedudukan Namanya Kedudukan Musyahadah Yang ini Musyahadah Penyaksian Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu Yaraka Kalau kamu tak Menyaksikan Allah Maka Yakinilah Allah Menyaksikan kamu Ini kedudukan Namanya Kedudukan Murakabah Yang ini Yang dipantau Kalau kita Tidak sampai kepada Kedudukan Penyaksian Allah Maka kita Berada Dalam Pengawasan Allah Maksudnya Meyakini Kalau kita Dipantau Dan dilihat Serta Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Kedudukan Yang pertama Lebih mulia Daripada Kedudukan Yang kedua Ini Kedudukan Al-Ihsan Lahir Daripada Tiga Perkara Ini Islam Iman Dan Ihsan Ilmu Untuk Mengetahui Ketiga-tiganya Ilmu Untuk Mengetahui Islam Namanya Ilmu syariah Atau ilmu fiqah Ilmu Untuk Mengetahui Iman Namanya Ilmu Aqidah Atau ilmu Tauhid Ilmu Untuk Mengetahui Al-Ihsan Adalah Ilmu At-Tasawuf Maka Ini Intipati Daripada Agama kita Syariah Aqidah Dan juga At-Tazkiah Atau At-Tasawuf Islam Iman Dan juga Ihsan Terkadang Seseorang Itu Islam Belum Tentu Iman Tapi Kalau Iman Pasti Islam Tapi Terkadang Orang Itu Islam Dan Iman Belum Tentu Sampai Ihsan Tapi Kalau Orang Ihsan Pasti Mu'min Pasti Islam Orang 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 A'rab Badui Mengatakan Kami Beriman Allah Menjawab Qul Lam Tu'minu Kamu Belum Beriman Walakin Qulu Aslam Na Walama Yadkuli Iman Fi Qulubikum Akan Tetapi Berkatalah Kamu Kami Islam Iman Belum Masuk Kedalam Hatinya Orang Ini Masih Jinak Jinak Kepada Ugama Islam Belum Mantap Akidahnya Maka Yang Muslim Itu Akan Naik Kepada Darjat Iman Bila Mana Mengkaji Tentang Keyakinan Dan Ilmu Akidah Bila Mana Meyakini Akan Ketuhanan Jon Ú Alkitab Música iso Din farmers In trotzdem